Halo teman-temanku semuanya, kabar baru ya disini kita review event aplikasi pegadaian digital terbaru ya di tahun 2023, reward sebesar 25.000 rupiah nah jadi disini teman-teman admin akan menjelaskan bagaimana cara registrasi di aplikasi ini dan kemudian bagaimana cara mendapatkan bonus yang reward 25.000 rupiah tersebut ya nah aplikasinya kalian bisa download nantinya melalui aplikasi playstore teman-teman pegadaian digital ya nanti aplikasinya seperti ini kalian bisa download nantinya ya oke nah kemudian kalian registrasi nantinya dengan cara disini teman-teman yang pertama ya nantinya teman-teman bisa registrasi ya tampilan awal nanti seperti ini ya disini nah jadi disini teman-teman kita registrasi untuk login ke dalam aplikasinya terlebih dahulu ya tinggal kita klik di bagian ini daftar oke setelah itu nanti muncul tampilan yang seperti ini teman-teman ya jadi disini kita isikan nama sesuai KTP ya pertama ini kemudian nomor ponsel kemudian teman-teman email yang aktif berikutnya kode referral kalau ada kode referral teman-teman kalian nah silahkan diisi kode referral seperti ini di bagian ini selanjutnya kalian klik di bagian ini selanjutnya ya nah jadi setelah selesai nantinya kalian isi formula seperti ini nanti muncul tampilan seperti ini ya untuk membuat password ya nah password ini teman-teman terdiri dari minimal delapan karakter ya disini ya 8 karakter teman-teman dan kemudian disini sorry agak ini juga ya sebentar teman-teman disini terdapat huruf besar ya huruf kapital dan juga angka selanjutnya nanti setelah kalian berhasil membuat passwordnya kalian klik disini daftar dan berikutnya muncul tampilan yang seperti ini ya ya Nah jadi setelah muncul tampilan seperti ini teman-teman ya ini udah masuk ke dalam aplikasinya ya dan berikutnya nanti kalian buka ya buka tabungan emasnya ya di bagian sini kalian klik nantinya ini buka tabungan ya ini untuk mengupgrade akun ya teman-temannya kemudian nanti muncul tampilan seperti ini ya dan ini kita buka tabungan ya seperti ini buka tabungan setelah nantinya muncul tampilan maka disini nantinya diarahkan kalian untuk memfotokan KTP ya lengkapi data diri ini empat bagian oke nah kalian klik nantinya disini lengkapi data diri dan itu nantinya akan muncul tampilan seperti ini ya untuk memfotokan KTP ya oke berikutnya nanti setelah ini nantinya teman-teman itu akan muncul tampilan untuk detail KTP kita ya muncul detailnya ya nah setelah muncul detailnya nanti teman-teman lalu pada bagian ini ya nantinya isi ya data untuk cabang terdekat ya maksudnya disini untuk mengambil buku tabungannya begitu teman-teman ya setelah kamu isikan semuanya data diri kamu ya nah jadi disini kita akan lihat ya cuman disini ya perlu juga teman-teman ini ketahui ya untuk pembukaan selanjutnya ya nantinya disini diarahkan kita untuk apa namanya untuk transaksi pertama itu nabung 50 ribu ya 50 ribu rupiah dan kemudian teman-teman untuk registrasi selanjutnya ya tinggal kita memenuhi untuk nabung itu ya seperti itu setelah itu nantinya selesai untuk registrasi berikutnya teman-teman disini kita coba akan lihat bagaimana cara mendapatkan bonus reward 25 ribu rupiah tersebut dengan mengajak pengguna baru ya ini reward ya ada pun syarat dan ketentuan teman-teman yang berlaku untuk bisa mendapatkan bonus ini ya disini bisa kita lihat secara bersama ya disini oke ini di bagian bawah ini teman-teman kita akan lihat syarat dan ketentuannya ya sorry bagaimana cara detail mendapatkan bonusnya begitu ya klik pada syarat dan ketentuannya ya oke ini kita lihat ya program referal ajak sahabat ya referir ya adalah pengguna pengguna penggadaian ya digital yang membagikan kode referal sebagai pengundangnya dan ini mengajak teman untuk bertransaksi di pegadaian digital sahabat adalah seorang yang mendapatkan kode referal dari referir dan menggunakan kode tersebut saat bertransaksi di pegadaian digital seperti itu ya Nah selanjutnya referir akan mendapatkan bonus emas ya atau top up tabungan emas sebesar 25 ribu rupiah setelah sahabat kamu berhasil melakukan transaksi di pegadaian digital nah disini sahabat hanya dapat menggunakan kode referir untuk satu kali transaksi dan hanya untuk transaksi pertama di aplikasi pegadaian digital transaksi yang diakui adalah transaksi pembukaan tabungan emas sehingga ada pembiayaan usaha atau pembiayaan logam mulia yang berhasil menjadi rekening atau kredit di pegadaian digital nah misalnya teman-teman berhasil membuka tabungan emas tadi ya itu sudah dianggap sebagai transaksi misalnya riwet untuk sahabat sebagai berikut ini kalau misalnya berhasil kita membuka tabungan emas disini minimal transaksi yang nol dan gold goldbacknya senilai 25 ribu rupiah rewardnya ya ini rewardnya 25 ribu rupiah dan disini gadai tabungan emas misalnya kita gadai sebesar 1 juta dan bonus 25 ribu rupiah ya begitu seterusnya sampai dengan logam mulia ya sini ada kade efek pembiayaan usaha logam mulia rewardnya tetap 25 ribu rupiah ya referir akan menerima bonus emas pada saat transaksi berhasil dan maksimum 2x24 jam ya terhitung sejak transaksi berhasil ya dengan berpartisipasi pada program ini referir setuju ya untuk mengirimkan kode referal hanya pada orang-orang yang kamu kenal dan tidak terlibat ya dalam kegiatan apapun yang dianggap sebagai penipuan pelanggaran privasi atau spamming ranking ajak sahabat jadi ada juga perenkingan teman-teman ya yang bisa kita dapatkan cuan tambahan ya ranking ajak sahabat ini merupakan peringkat referir ya peringkat 1-10 dan disini perhitungan ranking itu ya itu berjumlah yang telah berhasil diajak dalam periode bulan yang sama pada bulan berikutnya ranking sahabat akan dirisit lagi menjadi 0 jadi pada bulan yang sama itu itu yang akan direngki ya minimal 20 sahabat yang telah diajak seperti itu hadiah ranking sahabat sebagai berikut jadi ada penambahan di bulan selanjutnya nanti tetap dapat 25 ribu rupiah ya seperti ini bulan Januari sampai Maret berupa double bonus emasnya yakni referir ya ini udah lewat berarti teman-teman ya jadi seperti itu nah untuk misi ini masih berlangsung teman-teman jadi silakan bagi teman-teman yang mau ya yang mau ya silakan join dan cara registrasinya sangat mudah dan simpel ya silakan pilih pegadaian terdekat untuk mengambil buku tabungannya seperti itu jadi kira-kira gitu semoga informasi ini semenfaat sampai jumpa di video berikutnya